Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak kereba bosku bagaimana kabar dimanapun kalian berada semoga sehat-sehat selalu bosku kembali lagi bersama saya ipang proyek video kali ini kita akan unboxing busur pana bending turkis busur pana yang saya pakai ini adalah bending fiber ya bosku salah satu busur pana tradisional atau horsebo jadi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe bosku dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari saya sebelum kita ke videonya kita intro dulu bosku ya halo bosku dimanapun kalian berada ini dia busur pana yang saya nantikan yang kita akan unboxing dan sedikit akan saya jelaskan nanti di akhir video seperti apa ya kita akan unboxing ini ini adalah busur pana bending turkis salah satu busur pana bending fiber ya jadi fiber yang di bending ini adalah paketnya sudah saya pesan ini saya pesan dari bandung ya bosku ya kita buka dulu paketnya nih paketnya lumayan cukup bagus pek ikan nya pek ikan nya rapi dilapisi pakai di dobel pakai kardus dan bubble wrap warna hitam oke kita buka dulu seperti apa tampilannya nah ini dia bosku busurnya busur bending turkis atau bending fiber buatan dari bandung ya kenapa saya pesan busur ini karena saya ingin mengikuti sunnah nabi yang sudah di sudah disabdakan oleh nabi bahwa nabi berkata ajarkanlah kepada anak-anak kalian keturunan kalian dan berenang berkuda dan memanah jadi memanah ini adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini melepaskan satu anak panah saja sudah dapat mahal bosku apalagi beribu-ribu anak panah yang kita lepaskan oke ini kita buka seperti inilah paketnya kita buka dulu satu-satu ini adalah tas anak panah ini adalah pelindung lengan yang kedua yang ketiga ini ini ada safety atau tambor love ini ada tas kemudian ini ada face target ya ini namanya face target bosku ya ini kita tempel untuk dijadikan target panahan seperti itu oke ini dia busur panahnya kita buka dulu jadi ini paket paket ya satu paket atau sepaket busur panah ini sudah ada busurnya ada stringnya kemudian sudah ada anak panahnya ada juga disini busur panah anak-anaknya ini dia busur panah anak-anak ini khusus untuk anak-anak ukurannya kecil ini hanya bonus ya ini dia anak panah khusus dewasa nah ini busurnya ini busur banding fiber bosku ya bukan bukan fiber flat kalau fiber flat itu dia lurus tidak di banding kalau ini fiber banding banding fiber ya jadi ini lumayan lintur nah tampilannya seperti ini dari segi material cukup bagus dikombinasikan dengan fiber dan kayu-kayu itu ditaruh di ujung-ujungnya kemudian dilem pakai lem khusus ini adalah stringnya ini terbuat dari fiber dan kayu yang dikombinasikan di tengahnya ini ada sang apa ada ini pegangannya ya ini ada sambungan kayu dan fibernya ada ada karet untuk penahan string disini juga ada karet untuk penahan penahan string modelnya seperti ini ini bahannya lentur ya ini sekitar 48 eh 40 lbs ya 40 lbs kekuatan apa daya kekuatan tariknya dia 40 lbs dan ini anak panahnya kita buka dulu jadi ini anak panahnya ada enam pieces dia terbuat dari kayu-kayu lokal yang diolah ini busur panah untuk anak-anak ini ukurannya kecil kita buka dulu seperti apa modelnya oh modelnya seperti ini basku ya jika ada yang ingin order untuk wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan nanti saya sertakan link di deskripsi untuk kalian belanja ya kebetulan saya menjual juga untuk wilayah Makassar dan Sulawesi Sel ini ukuran busur anak anak panah dewasanya Hai ini ada enam pieces Hai ujungnya itu atau poin itu pakai kuningannya sedangkan bulunya itu pakai bulu itik Hai ini pakai bulu itik kemudian diikat pakai benang ini yang pertama kita dapat ada busur Hai kemudian Hai kedua ada anak panah enam pieces ketiga ada busur panah untuk anak-anak keempat ada face target atau tatakan panah kelima ada kita buka dulu ya Oh ini tas bosku ya ini tas-tas kecil untuk busur panah jadi busur panah kalau sudah selesai biasanya dipakai latihan kita bisa taruh di sini jadi bisa digantung bisa dibawa kemana-mana naik motor juga bisa ini talinya ya Hai jadi sepaket kita belanja sudah dapat ini Hai maaf Hai ini kelima kemudian keenam ada ini apa namanya pelindung lengan ini bahannya kalau saya lihat ini dari kulit ya Hai ini ada tadi-tali nya jadi ini untuk pelindung lengan ya agar eh tidak tergores pada saat kita pakai latihan Hai kemudian kenapa itu ini ketujuh ya ketujuh ini ada namanya safety safety ini untuk eh pelindung jempol biasanya dipasang seperti ini modelnya ini itu dipakai untuk eh pada saat kita latihan pada saat kita menarik panah ini juga ditaruh di tangan kiri biasanya ah pada saat kita memanah tidak terkena seperti itu jadi itu yang ketujuh satu paket sudah dapat ini ini safety orang bilang biasanya pelindung jempol atau jari-jari pada saat kita latihan memanah yang ketujuh kemudian ke eh sorry ke-6 tadi ini ketujuh Hai ini tas untuk anak panah ini biasanya tasnya untuk ditempati ini eh anak panah pada saat kita latihan Hai biasanya ini kita taruh di pinggang ya Hai nih terbuat bahannya terbuat dari kulit juga ya pada begini posisinya pada saat untuk menaruh anak panah ya begini modelnya ini ditaruh di pinggang nanti seperti itu bosku hai oke satu paket Hai panahan sudah dapat eh sekitar enam pisis ya Hai Oke lanjut kita akan menjelaskan video selanjutnya penjelasan tentang anak busur anak panah ya oke guys di sini saya mau menjelaskan eh busur panah ini diterbuat dari bahan apa untuk busur panahnya sendiri ini 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 terbuat dari fiber yang dibanding jadi ini jenisnya dia bending 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 fiber ya ini bukan flat tapi dia bending fiber Kenapa dia bending fiber karena ini karena ini fibernya dibanding jadi bending sampai sini sedangkan ini ujungnya pakai kayu terus perbedaannya kalau dia eh fiber flat dia lurus biasanya itu kalau fiber flat bisa dilihat eh fibernya itu lurus sedangkan yang bengkok itu kayunya nah sedangkan ini kita lihat dia fibernya yang bengkok seperti itu berarti ini flat kalau saya rekomendasi lebih bagus yang bending fiber karena kekuatannya jauh lebih bagus terus lebih lentur dan lebih bagus untuk dipakai jadi dia lebih lentur kalau dia fiber fiber kan tidak patah dia lentur dan untuk kekuatannya sendiri Hai jadi untuk Hai apa namanya jadi untuk eh busur panah tradisional tradisional seperti ini jadi ini busur panah tradisional ya namanya hor sebo hor sebo jadi tipe eh panah tradisional yang bisa dipakai untuk keseharian bisa dipakai untuk latihan dan lain-lain sebagainya dan biasanya untuk busur panah tradisional yang tradisional seperti ini atau hor sebo dia punya eh berat tarikan itu paling rendah itu 25 lbs ke bawah paling tinggi 50 lbs dan berapa inci tarikannya jadi eh biasanya berat eh lbs itu atau berat tarikan itu tergantung dari berapa inci tarikannya dari tarikannya biasanya dari tengah dihitung atau dari depan tergantung yang buat ada juga dari tengah sini berapa inci sampai jauhnya dia bisa ditarik maka itulah eh berat tarikannya jadi beda-beda pembuat ya untuk ini sendiri kalau kita lihat disini ini lbs ya ini tulisannya terbalik jadi ini lbs dia berat tarikannya itu 28 lbs sedangkan jarak tarik maksimal tarikan yang bisa ditarik dari sini sampai ke depan sana busurnya itu sekitar 40 inci ini lumayan lah di atas 25 lbs lumayan kuat tarik berat tarikannya lumayan minimal berat tarikan itu 25 ke bawah ini 28 ke atas ya lumayan lah bisa disesuaikan dengan berat badan dan ini cukup tebal ya ini tebalnya ini lebar fibernya ini sekitar 3 cm ya dan untuk stringnya sendiri ini stringnya modelnya seperti ini ini sudah saya hitung ini sekitar 14 tarikan ya ini jadi ini bukan benang ya ini bukan benang tapi ini memakai dacron jadi biasanya dacron itu lebih kuat terus ujungnya seperti ini jadinya diikat kemudian dibentuk seperti ini ini sepertinya saya lihat ditambah lem ini dikasih lem sama halnya yang di ujung sana juga kalau untuk ini sendiri diarah karetnya ini untuk penahan jika dipasang nanti stringnya dipasangkan lewat sini nah lewat sini dia jadi ini untuk penahan ini ada benangnya diikat antara ujung kayu dengan fiber di tengah-tengahnya juga ini pakai tali kemudian di tengah-tengahnya ini dia pakai dilapisi kulit ya oke nanti talinya masih disini karena ada lubangnya disini dia masuk sampai hal begitu dia itu fungsinya ada lubang kayu lubangnya disitu terpakai kayu Nah untuk ada kepanahnya sendiri ini ada enam ya ini untuk ini namanya point ini point biasanya dicetak oleh pabrik jadi bisa dibeli ini kalau saya lihat ini kuningan kayaknya nih tapi biasanya ada yang pakai besi juga kalau pintu ini ringan ya kalau ini untuk kayunya dia kan dicetak bulat seperti ini ini kayunya pakai kayu lokal ya orang biasa bilang kayu-kayu ramin ya kayu ramin kalau tidak salah ingat ya kayu ramin jenisnya ini kayu lokal untuk ini dia bulunya biasanya orang pakai bulu kalkun ya kalkun impor biasanya ini memakai bulu kalkun nah ini juga dia diikat pakai benang kemudian ini untuk masuk ke stringnya nanti ini dicetak di pabrik ada juga biasa pembuatan secara manual industri rumahan yang penting ada mesinnya ya karena ini pakai mesin semua Oke cukup sampai disitu untuk penjelasan ininya kita lanjut videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati